Intro Lokasi pulau ini berada di ujung barat laut Indonesia, tak jauh dari Pulau Sabang Aceh. Tepatnya, berada di Teluk Benggala, India, dan termasuk dalam kulkusan kepulauan Andaman yang merupakan wilayah India. Adalah Pulau Sentinel Utara, pulau yang disebut paling sulit dikunjungi di dunia. Selama 60 ribu tahun lamanya, penduduk asli pulau itu tak berinteraksi dengan dunia luar, hidup dengan caranya sendiri. Tercatat pada 2006 lalu, orang-orang Sentinel telah membunuh dua orang yang kedapatan berada di wilayah mereka. Dua orang ini adalah nelayan India, Raj dan Pandit Diwari, yang tergoda untuk mencari kepiting lumpur di pulau tersebut. Malam itu, jangkar darurat mereka tidak berfungsi di perahu nelayan kecil mereka, mendorong mereka mendekat ke pantai terlarang itu. Dalam sekejap, suku Sentinel menyerang dan menewaskan mereka. Akhirnya, suku Sentinel dibiarkan untuk hidup sendiri sekali lagi. Selama 12 tahun terakhir, suku tersebut tetap tidak terjama. Hasilnya, tidak banyak informasi yang dapat diketahui dari suku ini. Bahkan, untuk menentukan berapa populasi mereka saja sulit. Para ahli hanya mengira-ngira, jumlah mereka mulai dari 15 hingga 500 orang. Upaya kontak dengan suku Sentinel telah dilakukan pada 1974, 1981, 1990, 2004, dan 2006 oleh Nasional Geografik dan Pemerintah India. Tetapi, mereka disambut dengan tirai panah yang tak henti-hentinya dilusakan oleh orang-orang Sentinel. Lalu, upaya kontak setelah tewasnya dua orang nelayan India, hingga kini upaya untuk mendekati mereka belum dilakukan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!